Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam rekat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang saya akan mengulas mengenai Dari cara melakukan transfer Dari rekening BCA ke rekening BNI Menggunakan mobil banking BCA Ataupun mbanking BCA Jadi buat teman-teman Ya mungkin kalian masih kebun Untuk cara mengirimkan dari uang Yang terjadi di BCA mobil ke rekening tujuan BNI Untuk step dan caranya seperti ini Silahkan kalian tinggal masuk terlebih dahulu Kedalam aplikasi BCA mobil seperti biasa Kemudian di halaman ini Pilih di bagian menu M transfer ya Ataupun MPCA di atas Di bagian MPCA Diklik sekali Kemudian masukkan 6 Alphanum seperti biasa Oke disini saya sudah memasukkan 6 akses dari kode Alphanumnya Kemudian klik login Nah disini kita telahkan ke halaman Dari brand ataupun home Aplikasi BCA mobil Sampai di halaman ini Silahkan tonton tinggal pilih saja Ke menu M transfer di atas ya Di bagian menu M transfer ini Yang berwarna putih Klik sekali Kemudian di halaman ini Kita melihat juga ada beberapa menu Seperti antar rekening Di bagian menu daftar transfer Kemudian antar bank Dan di menu transfer disini Ada antar rekening Kemudian ada antar bank juga Kemudian ada beca virtual akun Ada sakuku Dan satu transaksi sakuku Dan inbox disini Jadi itu cara melakukan pengiriman uang Dari beca mobil Ke rekening BDI tujuan Kalian pilih terlebih dahulu Ke bagian menu ini ya teman ya Ke bagian menu Antar bank disini Yang di bagian menu antar bank Dipilih saja sekali Klik sekali Ya soalnya kalian tinggal isikan saja disini Pilih banknya Kalian ubah terlebih dulu banknya Ya banknya kalian tinggal di klik ya Di bagian sini di klik Ya cari menu PNI Tinggal cari menu PNI Ya dari bagian ini PNI Kalian klik sekali Kemudian kalian isikan saja disini Nomor rekening tujuan ya Nomor rekening tujuan Ini adalah nomor rekening tujuannya Di isi saja nomor rekening tujuan Tanpa memasukkan kode apapun Untuk nomor rekening tujuan dari PNI Ini ada di berapa digit ya Ini ada 10 digit untuk nomor rekening dari PNI Silahkan kalian tinggal di isikan saja Kemudian klik send di pojok kanan atas Tunggu lampu berwarna hijau Ya setelah lampu berwarna hijau Klik send di pojok kanan atas Nah disini sudah muncul Atas nama dari pemilik rekening PNI Ya jika sudah benar Langsung klik OK Atas namanya pastikan terlebih dahulu Kemudian klik OK Dan masukkan pin dari PGA kalian Kemudian klik OK Ya sampai disini rekening sudah ditambahkan ya Ya disini nomor rekening tujuan bank lain Berhasil didaftarkan Nomor rekening tujuan otomatis stabil Didaftar transfer pada menu transfer antar bank Sampai di alapan ini lanjutkan Pilih OK Kemudian pilih ke bagian menu antar bank yang disini Soalnya pilih ke bagian menu antar bank Yang disini bagian transfer Kemudian kalian isikan saja disini Ganti bank di atas Pilih ke menggunakan PNI ya Bank PNI Kemudian ke rekening tujuan Nah ke rekening tujuan disini Kalian tinggal isikan saja tadi ya Ketikan nomor rekening tujuan yang tadi Ya ini untuk atas namanya Diketikan saja 10 digit tadi ya Kemudian pilih Kemudian isikan jumlah nominal Disini misalnya 50 ribu atau 100 ribu Kemudian klik OK Kemudian layanan transfer disini kalian pilih Nah disini untuk penggunaan Bifas Ini tidak real time Dan disini saya sarankan Kalau menggunakan real time online Dengan biayanya 6500 Ya ini transfernya langsung masuk Dan disini saya sarankan Menggunakan real time online saja Supaya Jika kalian mengirim uang Uang langsung masuk ke rekening tujuan Kita pilih ke rekening online Kemudian biayanya 6500 Kemudian selanjutnya disini Pastikan terlebih dahulu Untuk nominal jumlah uangnya 50 ribu ingin kalian kirim Ataupun berapa nominalnya Terserah Jika ingin mengubah nominalnya Tinggal klik ke bagian nominal Kemudian ditambah ya Misalnya reman atur ribu Ataupun 1 juta Ataupun 5 juta Terserah ya Oke kita klik OK 50 ribu Kemudian klik send di pojok kanan atas Ya disini konfirmasi kembali Ke rekening tujuannya Jika sudah benar Disini layanan real time online Kemudian lanjutkan Pilih menu OK Dan silahkan kalian tinggal Inputkan sedisi pin Dari PCA yang kalian miliki Dan begitu Untuk cara melakukan pembayaran Ataupun melakukan transfer Dari PCA mobil Ke rekening PNI tujuan Semoga informasinya bermanfaat Bye bye